Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat berhiasikan! PSSI Apresiasi Sikap Pemerintah Tak Intervensi KLB PSSI telah memutuskan menggelar KLB usai melakukan emergency meeting pada akhir pekan lalu bersama jajaran EXCO. Menpora menegaskan bahwa KLB bukan intervensi dari pemerintah dan tidak mau campur tangan. Iriawan selaku Ketua Umum PSSI mengapresiasi hal itu. Kami sangat mengapresiasi sikap pemerintah yang akan memastikan pemerintah tidak akan ikut campur tangan dalam KLB PSSI mendatang. Ini hal positif buat sepak bola kita ke depan, kata Iriawan. Indonesia U20 versus Moldova U20 Comeback Garuda Muda menang 3-1 Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Moldova U20 dalam pertandingan uji coba. Sempat tertinggal di bapak pertama, Garuda Muda bangkit di paru kedua dengan mencetak 3 gol lewat aksi Rabani di menit ke-58. Ferrari di menit ke-73. Dan Marcelino di menit ke-77. Hasil yang bagus buat persiapan Garuda untuk menghadapi Piala Asia dan Piala Dunia tahun depan. Tony Cruz belum bisa pastikan masa depannya di Real Madrid. Cruz memberikan jawaban yang tidak pasti mengenai kabar Real Madrid ingin memperpanjang masa baktinya. Dia berjanji akan pensiun bersama Los Blancos, namun tak mau memastikan apakah itu akan terjadi pada musim panas 2023 atau beberapa tahun kemudian. Saya akan pensiun di sini, di Real Madrid. Saya hanya tidak tahu kapan. Saya tidak ingin bermain untuk klub lain, kata Cruz dikutip Twitter. Terpribadi Fabrizio Romano. Cruz sendiri mengatakan bahwa dirinya akan menggelar pertemuan dengan manajemen klub di tahun 2023. Pertemuan tersebut akan membahas masa depan Cruz bersama klub berjuluk Los Blancos. Hazard jadi pemain pertama yang ingin diboyong Unai Emery ke Aston Villa. Pada 1 November 2022, Unai Emery sudah mulai menjabat sebagai manajer baru Aston Villa. Ada satu laporan mengejutkan yang dikeluarkan defensa sentral. Nama pertama yang dikaitkan dengan Villa sejak Emery bergabung adalah main Real Madrid, Eden Hazard. Villa akan bergerak cepat mengamankan Hazard. Jika semua berjalan lancar, Hazard sudah akan menjadi bagian dari The Villains pada Januari 2023 nanti. Kemungkinan itu memang sangat besar. Hazard yang sejak tahun pertamanya bersama Los Blancos sangat tidak impresif dapat dipersilahkan pergi dengan mudah. Jangankan sebagai pelapis. Hazard juga sangat jarak diperhitungkan untuk jadi pelapis para pemain utama. Porto vs Atletico Kalah Los Coconeros finish curug kunci. Porto vs Atletico dihelati Estadio do Dragao. Atletico yang butuh kemenangan bermain buruk sejak menit awal dan sudah kebobolan dalam tempo kurang dari 25 menit. Lewat meh di Taremi di menit kelima. Dan Steven Estacuio di menit ke-24. Atletico cuma bisa mencetak gol di masa injury time melewat bunuh diri Ivan Marco. Alhasil mereka harus rela finish posisi ke-4 alias juru kunci dengan 5 poin dari 6 laga. Sementara Portololo sebagai juara grup dengan 11 poin diikuti Klub Rus dengan 10 poin di posisi ke-2 yang bermain tanpa gol kontra Leverkusen. Victoria Pleasant vs Barcelona Blaugrana menang 4-2 Victoria Pleasant vs Barcelona berlangsung di Dolsan Arena. Blaugrana sudah memimpin 1-0 di menit ke-6 lewat Marcos Alonso. Ferran Torres mampu menggandakan keunggulan di menit ke-44. Memasuki menit ke-51, tuan rumah mampu memperkecil kedudukan lewat aksi Thomas Corrie. Tiga menit berselang, Torres kembali membawa Barca menjauh. Thomas Corrie kembali berhasil memperkecil jarak di menit ke-63. Memasuki menit ke-75, Pablo Torre membuat Barca kembali menjauh berkat golnya. Skor 2-4 untuk kemenangan Barca pun bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Barcelona finish ketiga dengan 7 poin dan Victoria Pleasant di dasar kelas main dengan 0 poin. Bayern vs Inter Menang 2-0, dia ruatan sempurna. Pada laga ke-6 Group C yang dihelat di Allianz Arena, Bayern dan Inter sama-sama sudah lolos sebagai juara start-up runner-up. Dua gol kemenangan Bayern dibuat Benjamin Pavard di menit ke-32 dan Eric Kaupo-Moting di menit ke-72. Bayern menuntaskan grup dengan 18 poin dari 6 laga, sementara Inter menyusul di posisi kedua dengan 10 poin. Liverpool vs Napoli Si merah menang, Partenopei tetap juara grup. Liverpool vs Napoli digelar di Anfield. Pertandingan berjalan alot dan intens. Bapak pertama tak menghasilkan gol apapun. Liverpool meningkatkan intensitas dan berhasil mendapatkan gol dari Mohamed Salah pada menit ke-85. Di penghujung laga Liverpool mampu mengadakan keunggulan lewat gol Darwin Nunes. Skor 2-0 untuk kemenangan The Reds menghiasi pertandingan. Tapi kemenangan ini tak cukup untuk mengantarkan Liverpool yang sudah lolos menggeser Napoli dari puncak kelas main grup A. Sebab pada pertemuan pertama mereka kalah-kalah 1-4. Marseille vs Tottenham Menang dramatis, Spurs lolos ke babak 16 besar. Marseille vs Tottenham berlangsung di Stadion Velodrome. Marseille memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol cancel Mimba. Tottenham bangkit di babak kedua dan berhasil comeback dengan mencetak 2 gol lewat aksi Clement Lenglet di menit ke-54. Dan Pierre-Emile Hoiberg tim penghujung pertandingan. Skor 1-2 untuk kemenangan Tottenham membuat mereka lolos ke babak 16 besar. Tottenham duduk sebagai juara grup D dengan 11 poin. Sedangkan Marseille berada di dasar kelas main dengan 6 poin. Atletico memang jelek, tak pantas main di Eropa. Kekalahan plus hasil imbang tanpa gol player Leverkusen vs Klub Bruce akhirnya membuat Atletico Madrid harus finish juru kunci dengan 5 poin. Mereka kalah head-to-head dari Leverkusen yang berhak tampil di playoff Liga Eropa. Penyerang Antoine Griezmann menilai Atletico pantas tersingkir karena performa buruk sepanjang fase grup. Mereka cuma sekali menang dan tidak pernah menang di lima laga terakhirnya. Jika Anda cuma menang sekali di fase grup, maka Anda tidak pantas mendapatkan apapun. Baik itu lolos ke babak 16 besar Liga Champions atau Liga Eropa. Ujar Griezmann di situs resmi UEFA. Sekarang jangan banyak bicara, saatnya bekerja dan berusaha keras. Fans kami tidak pantas mendapatkan ini. Lanjutnya. Keperkasaan Napoli dihentikan Liverpool Selalu ada akhir untuk segalanya. Termasuk catatan tak terkalahkan Napoli musim ini. Adalah Liverpool yang membuat Il Partenopei akhirnya bertekuk lutut dengan skor akhir 2-0. Sebelumnya, Napoli tidak tersentuh lawan-lawannya selama 17 pertandingan di seluruh kompetisi. Ada total 15 kemenangan dan 2 hasil seri didapat, termasuk 5 kemenangan di fase grup Liga Champions. Tapi, Liverpool datang dan menghentikannya di angka 18. Ini juga jadi kekalahan pertama Napoli setelah 21 pertandingan tak terkalahkan sejak musim lalu. Sekaligus menyetop rangkaian 13 kemenangan beruntun tim asal Naples itu. Napoli terakhir kali gagal menang saat diimbangi Lecce 1-1 akhir Agustus. Liverpool sukses menjungkalkan Napoli di match day terakhir babak grup Liga Champions. Sebelum pertandingan ini digelar, Napoli arahan Luciano Spalletti menggenggam rekor 100% kemenangan, namun itu berakhir di tangan The Reds yang membukukan skor 2-0. Di samping itu, duel melawan Napoli menjadi partai ke-400 Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool. Ia menempati urutan ke-4 dalam daftar terbanyak hanya kalah dari Bob Paisley dengan 535 pertandingan, Tom Watson 742 pertandingan, dan Bill Shankly 783 pertandingan. Meski begitu, dia memenangkan lebih banyak pertandingan ketimbang pelatih Liverpool lainnya dalam 400 selaga pertamanya bersama klub dengan total 243 kemenangan. Dapat peran baru dari jadi wingback, Sterling akui posisi winger adalah versi terbaiknya. Winger Chelsea, Raheem Sterling mengungkapkan posisi terbaiknya dalam permainan ketika Graham Potter sebagai pelatih mencoba posisi baru kepadanya. Sterling, yang baru-baru ini bermain sebagai wingback untuk eksperimen Potter, mengakui aman-aman saja dan tanpa kendala. Akan tetapi, sang pemain beranggapan bahwa bermain sebagai winger adalah posisi terbaiknya dalam mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Marcus Rashford jalani musim terakhir. Manchester United siap sodorkan kontrak anyar. Klub Raksasa Liga Inggris, Manchester United akan menyiapkan kontrak baru untuk Marcus Rashford yang memasuki tahun terakhirnya. Hal tersebut dikarenakan performa Rashford yang kini kian membaik di bawah asuhan Eric Tenhat. Namun, apabila kesepakatan tersebut sulit terjadi, Manchester United akan berencana mengaktifkan klausul opsi perpanjangan kontraknya selama satu tahun. Hal ini akan membuat Marcus Rashford bertahan setidaknya hingga akhir musim 2023-2024 di Old Trafford. Hutang Budi Cancelo berharap bisa bermain selama mungkin untuk Manchester City. Pilar Manchester City, wow Cancelo, merasa hutang budi dengan klub. Ia berjanji untuk bermain selama mungkin dengan klub guna menerpa pengalaman lebih jauh. Cancelo datang dari Juventus ke City pada 2019 lalu. Ia sempat kesulitan untuk beradaptasi. Namun lambat laun, sosok asa Portugal sukses bertransformasi menjadi salah satu fullback paling menakutkan di dunia. Ia merasa saat ini City merupakan tempat yang berbeda dibanding klub-klub yang pernah ia bela seperti Valencia, Inter Milan, Juventus, hingga Benfica. Di City, ia merasa lebih dicintai. Nasib AC Milan dan Juventus ditentukan di detik akhir Liga Champions Penentuan nasib AC Milan dan Juventus di Liga Champions menjadi fokus jadwal bola malam ini. Untuk diketahui, Milan dan Juve wajib meraih kemenangan di match day terakhir Liga Champions demi kepentingan masing-masing. Rossoneri memerlukan kemenangan untuk lolos ke-16 besar Liga Champions. Pasalnya, tim asuhan Stefano Pioli itu masih bisa terkejar oleh dua tim yang ada di bawahnya. Di sisi lain, Juventus memerlukan tiga angka untuk menyelamatkan pamor mereka. Hal itu terjadi lantaran Juve sudah dipastikan tidak lolos ke babak 16 besar. Meski demikian, mereka masih berpeluang mengamankan tempat di Liga Eropa. Syaratnya, sinyonya tua harus bisa bertenggah di peringkat ketiga Liga Champions. Sayangnya, tugas tersebut tak akan diemban dengan mudah. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan raksasa Liga Perancis PSG. Pelatih bersikeras akui muat dengan Dele Alli Pelatih besiktas, Senol Gunes, mengkritik terang-terangan bintang pinjaman Everton, Dele Alli. Ia dianggap tampil di bawah ekspektasi. Alli bergabung dengan raksasa Turki tersebut dengan status pinjaman per Januari lalu dalam upaya untuk menghidupkan kembali karirnya setelah transfer flop dari Tottenham Hotspur. Tapi, geladang berusia 26 tahun itu kembali gagal tampil sesuai harapan di besiktas. Tercatat, ia hanya mencetak satu gol dalam tujuh penampilan untuk klub. Sebelumnya, saya belum bisa memberikan pengaruh kepada para pemain. Sekarang saya dapat dengan mudah melakukannya. Tapi, kami belum bisa melakukannya kepada Dele Alli. Ucap Gunes kepada wartawan Turki. Jangan membahas Dele Alli. Dia dibawa ekspektasi dalam hal efisiensi. Tambahnya. Cedera Tidak Parah Bukayo Saka bisa main di Piala Dunia 2022 Ada keberbaik datang bagi Arsenal dan tim Nas Inggris. Winger andalan mereka, Bukayo Saka, dikonfirmasi tidak mengalami cedera yang terlalu parah. Menurut laporan Tessan, ia mengalami cedera di pergelangan kakinya. Namun, cedera itu diklaim tidak terlalu serius. Ia diklaim tidak akan terlalu lama absen. Alhasil, Kansang winger untuk bermain di Piala Dunia masih terbuka lebar. Dan ini menjadi keberbaik bagi Gerard Southgate. Nah, itulah tadi, gengs. Kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di-like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you, gengs!